Pedang langit dan golok naga karya Shin Yung bagian 45. Ah, aku betul gila. Katanya. Kau minggirlah. Hari ini aku akan membalaskan sakit hati ibumu. Bagus. Seru si nona. In shock siong, bunuhlah pendeta perempuan bangsat itu. Seria ia berkata begitu, ia menuding biat kot sutai. Apa? Mengapa? Menegas in liheng. Ibu dipukul mati oleh pendeta bangsat itu. Jawabnya. Dusta. Kau jangan bicara sembarangan. Bentak liheng. Aku tidak berdusta. Kata si nona dengan suara dingin. Ibu dibinasakan di Ong Tiap Kok. Pendeta bangsat itu menyuruh ibu membunuh ayah. Ibu menolak dan dia lantas turun tangan. Kulihat dengan metuku sendiri. Kejadian itu JG disaksikan oleh bu Kiekok. Jika shock dua tidak percaya, tanyalah pendeta bangsat itu sendiri. Waktu nona kiai binasa, poot huye masih sangat kecil. Belakangan, sesudah dewasa, barulah ia tahu apa ik sudah terjadi. In lihang menengok dan mengawasi biat kot dengan sorot meti menanya. Su, tai. Katanya dengan suara tak lampias. Dia kata. Kiekou niwi. Paras muka si nenek merah padam. Benar. Katanya. Perlu apa murid yang tidak mengenal malu itu dibiarkan hidup lebih lama dalam dunia. Dia dan Yusyao saling mencintai. Dia lebih suka berhianat daripada menurut perintah guru. In liok hiap, guna menolong mukamu. Aku tak tega untuk membuka rahasia itu. Hektometer. Tak guna kau memikiri perempuan ik mukanya begitu tebal. Paras muka lihang pucat bagaikan kertas. Tidak. Aku tak percaya. Teriaknya. Tanyakan anak itu, siapa namanya? Kata biat kot. Dengan air metu berlinang, lihang menatap wajah si nona. Aku bernama Yopo Itoie. Kata nona itu ibu pernah mengatakan, bahwa ia tidak merasa menyesal akan terjadinya. Kejadian itu mendadak In liok hiap mengeluarkan teriakan menyayat hati. Ia melemparkan pedangnya di tanah, menekap mukanya dengan kedua tangan dan lari turun gunung bagaikan terbang. Liok te-e. Liok te-e. Memanggil Song Wan Kiao dan Jialian Diu. Lihang lari terus. Tiba dua ia terguling, bangun, lari lagi dan dalam sekejap tak kelihatan bayang duanya lagi. Semua orang menghela nafas dan turut merasa duka akan nasib ping liok hiap yang malang itu. Bahkan seorang pendekar butong jatuh di waktu lari merupakan penderitaannya yang maha hebat. Sementara itu, San Gewan Kiao, Jialian Chiu, Tio Xiongki dan Boh Sengkok duduk di seputar bukia dengan masing dua mengeluarkan sebelah tangan. Dan yang telapaknya ditempelkan di dada, perut, punggung dan pinggang bukia dan kemudian mengerahkan luakang ik dimasukkan ke dalam tubuh pemuda itu untuk mengobati lukanya. Selang beberapa saat, mereka merasai munculnya tenaga menghisap dalam tubuh bukia ik terus-menerus menyedot luakang mereka. Mereka kaget, kalau penghisapan itu tidak berhenti, dalam waktu sejam dua jam, tenaga dalam mereka bakal disedot habis duaan. Namun karena jiwa bukia masih dalam keadaan bahaya, mati hidupnya belum ketahuan, mereka tentu saja tidak bisa segera menarik pulang bantuan itu. Bagaimana baiknya selagi keempat partai itu bersangsi tiba dua bukia membuka matanya dan mengeluarkan seruan perlahan. Ah! Dilain saat Song Man Kiao merasai masuknya semacam hawa hangat dari telapak tangan mereka. Pemuda itu ternyata sudah menggerahkan Kiyu Yang Sinkeng dan mengirim tenaga dalamnya kepada keempat paman itu. Tak boleh! Kau harus istirahat! Kata Song Man Kiao. Dengan serentak mereka menarik tangan mereka dan berbangkit. Hampir berbareng mereka merasai mengalirnya hawa hangatik sangat nyaman di sekujur badan mereka. Bukia bukan saja sudah memulangkan tenaga bantuan, tapi sudah membalas budi dengan menghadiahkan Kiao Yang Ciehye kepada paman duanya itu. Song Man Kiao berempas saling mengawasi dengan rasa kagum. Bahwa keponakan itu yang sudah terluka sedemikian berat masih mempunyai luekang yang begitu kuat, sungguh dua di luar dugaan. Meskipun Bukia masih menderita luka di luar yang sangat hebat, kesehatan di dalam badan sudah pulih kembali dan hawa sudah bisa mengalir dengan leluasa. Perlahan-lahan ia bangun seraya berkata. Seng Toa Peh, Jie Jie Peh, Tio Sie Peh, Boh Citsiok, Tik Jie memohon maaf untuk segala kekurang ajarannya. Apakah Tai Suhu berada dalam keadaan sehat? Suhu baik dua saja. Jawab Wan Kiao. Bukie, kau, kau sudah besar. Perkataan terputus-putus karena terharu, ia ingin bicara banyak tapi mulutnya terkancing. Di lain pihak sesudah mengetahui bahwa pemuda yang sudah menolong jiwanya adalah cucunya sendiri Peh Biye Ng Hong In Tiao Cheng Girang bukan masih belum bisa berbangkit, ia tertawa terbahak-bahak. Biat Kho Tsutai mengawasi itu semua dengan paras muka menyeramkan. Tiba dua ia mengibaskan tangannya dan lalu bertindak untuk turun gunung, ik diikuti oleh murid duanya. Sambil menundukkan kepala, Chiu Chie Jak turut berjalan, tapi baru bertindak beberapa langkah ia tak tahan untuk menengok ke arah Bukie. Pemuda itu pun sedang mengawasinya sehingga kedua pasang meter lantas saja kebentruk. Pada muka si nona yang pucat lantas saja timbul sinar dadu. Sinar matanya adalah sedemikian rupa, sehingga ia seperti juga mau minta maaf atas perbuatannya dan mengharap supaya Bukie menjaga diri baik dua. Pemuda itu rupanya tahu akan perasaan si nona. Sambil tersenyum, ia manggut duakan kepalanya. Perasaan Chie Jak lantas saja berubah terang. Ia balas tersenyum dan lalu meyusul rombongannya dengan tindakan lebar. Itu semua tak terlepas dari metu Song Cheng Su. Untuk beberapa detik mata pemuda itu mengeluarkan sinar kebencian. Sesudah Bu Tong Pei tahu siapa adanya Bukie dan sesudah Kobi Ye Pei berlalu, usahana, partai untuk membasmi bengkau gagal seantaranya. Orang dua Hong Tong dan Kun Lun lantas saja berpamitan. Hota Icheong mendekati dan berkata, Saudara kecil aku memberi selamat bahwa hari ini kau bertemu dengan keluarga sendiri. Tanpa menunggu sampai orang tua itu habis bicara. Bukie segera mengeluarkan dua butir Yowan dari sakunya. Yowan itu hanya obat biasa untuk menolak racun. Sambil mengangsurkan kepada Hota Icheong. Pemuda itu berkata, Ciam Po Ye berdua masing dua boleh menelan sebutir. Sesudah makan obat ini, racun kim cam kau tak akan punah. Hota Icheong mengawasi kedua Yowan itu dengan perasaan sangsi. Bo Ampo Ye pasti tak berdusta. Kata pula Bukie. Mendengar perkataan itu ia tak berani membuka mulut lagi. Andai kata dia memberi obat palsu di hadapan keempat pendekar butong aku tentu tak bisa menggunakan kekerasan. Pikirnya. Apalagi orang dua si Yow Lim beridir di pihak bangsat kecil itu. Sudahlah. Terserah kepada nasih. Memikir begitu seraya tertawa getir, ia berkata. Terima kasih. Sesudah menelan Yowan itu bersama Pei Shok Ham ia segera memerintah murid duanya merawat jenazah Partai Kunlun dan kemudian sesudah berpamitan mereka turun gunung. Bukie. Kata Jelian Chiu. Karena kau terluka berat sebaiknya kau berdiam saja di sini untuk sementara waktu, guna berobat. Kami tak bisa menemani kau. Kami hanya mengharap supaya sesudah sembuh kau sudah tangan kebutongsan, agar suhu turut merasa girang. Dengan mata mengembang air, pemuda itu manggutkan kepalanya. Keempat pemuda itu ingin sekali mengajukan banyak pertanyaan, tapi melihat kelemahan keponakannya, mereka berani bicara banyak dua. Sekonyong dua di antara barisan Si Yow Lim terdengar teriakan seorang. Kemana perginya jenazah Goantin Suheng? Mengapa hilang? Menyambung ik lain. Bahseng kau aheran dan segera mendekati tujuh-delapan pendekta Si Yow Lim yang sedang merawati jenazah anggota dua partainya. Benar saja tidak melihat jenazah Goantin. Lekas pulangkan jenazah Goantin Suheng. Teriak Goan In sambil menuding orang dua bengkau. Ciu Tian tertawa terbahak dua. Benar dua kah sudah gila? Katanya. Perlu apa kami mencuri mayat pendeta? Orang dua Si Yow Lim titkar wawal lagi. Jawabnya itu ada benarnya JG. Mereka menduga mungkin sekali waktu mengumpulkan jenazah orang dua HW Asan Pei atau Kong Tong Pei sudah mengambil jenazah Goantin. Tak lama kemudian, dengan beruntun barisan Si Yow Lim dan Bu Tong turun gunung, Bu Kiyai menyoja dan membungkuk untuk memberi selamat jalan kepada para pamannya. Anakku Bu Kiyai, kata Song Wan Si Yow. Hari ini namamu tersohor di kolong langit dan bengkau menanggung budimu yang sangat berat. Ku harap supaya kau bisa menuntun mereka ke jalan yang lurus. Anak pasti akan memperhatikan pesan Taosupek. Jawabnya, dalam segala hal kau harus berhati dua, kau harus menjaga jangan sampai diperdaya ul manusia dua rendah. Kata Tio Song Ki. Bu Kiyai mengangguk. Baik pihak paman, maupun pihak keponakan, sama dua merasa bit untuk berpisahan. Sesudah ke enam partai pergi semuanya, Yosiau dan Intian Cheng saling mengawasi. Tiap dua mereka berteriak dengan berbareng. Para anggauta bengkau dan pehbiekau. Berlutut untuk mengaturkan terima kasih kepada Tio Taihia. Dilain saat semua orang sudah mendekam di atas bumi. Bu Kiyai bingung tak kepalang apa pula di antara mereka terdapat kakek dan pamannya sendiri. Diluar dugaan, karena berlutut luka di dadanya terbukan lagi dan darah kembali mengucur dan ia lantas saja roboh pingsan. Siau Kiyai tersipu-sipu memapahnya. Dua orang taubak, pemimpin regu, segera mengambil tandu dan merebahkan cuan penolong itu di dalamnya alis Yosiau berkerut. Lekas antar Tio Taihia ke kamarnya. Katanya, selama beberapa hari ia tidak boleh diganggu oleh siapapun jua. Kedua taubak itu mengiakan Samlil membungkuk dan lalu membusung Bu Kiyai ke kamar Kongbeng Sucia dengan diikuti oleh Siau Kiyau. Waktu ia lewat di depan Poet Huyie, Nona Hyo berkata dengan suara dingin. Siau Kiyau. Kau sungguh pandai bersandiwara. Aku memang sudah menaksir bahwa kau main gila. Aku hanya tidak menduga bahwa di belakang penyamaran memedi perempuan bersembunyi seorang Nona yang cantik manis. Siau Kiyau tidak menjawab. Ia berjalan terus sambil menundukan kepala dan menyeret rantai. Selama beberapa hari orang dua Bengkawik tidak terluka sangat repot. Mereka harus mengubur yang mati dan mengobati yang luka. Sekarang mereka insyap bahwa adegan yang berupa cakar dua andi dalam kalangan sendiri akhirnya membawa bencana besar. Ditambah dengan kekhawatiran akan keselamatan Bu Kiyai, maka di antara mereka tak ada yang menyentuh-nyentuh lagi soal permusuhan lama. Dengan memiliki kiyu yang sinkeng dan juga sebab tusukan pedang yang tidak melanggar bagian berbahaya, kesembuhan Bu Kiyai terjadi dengan cepat sekali. Dalam tujuh-delapan hari, lukanya sudah mulai rapat. Intian Cheng, Yo Xiao, Wia It Xiao, SW Epo Itek dan yang lain dua masih rebah diranjang. Tapi setiap hari, dengan menggunakan tandu mereka menengok cuan penolong itu. Melihat kesehatan Bu Kiyai pulih dengan cepat, mereka semua girang sekali. Pada hari kedelapan, malam. Bu Kiyai sudah bisa duduk. Malam itu Yo Xiao dan Wia It Xiao datang di kamarnya. Sesudah kena hitim Chie bagaimana keadaan Chie Wie selama beberapa hari ini? Tanya Bu Kiyai. Serangan dua dingin kian hari kian meningkat, akan tetapi, sebab khawatir pemuda itu jengkel, mereka serem tak menjawab. Banyak mendingan. Tapi Bu Kiyai tak mudah dilagui. Melihat mukanya yang bersinar hitam dan suara yang tak bertenaga, ia tahu keadaan X sebenarnya. Tenaga dalamku sudah pulih enam tujuh bagian dan kini aku telah bisa membantu Chie Wie. Katanya. Tidak. Tak boleh. Kata Yo Xiao tergesa dua. Perlu apa Tio Tai Hiap begitu kesusu? Sesudah sembuh seluruhnya, masih banyak waktu untuk menolong kami. Memang juga tidak perlu terburu dua. Menyambung Wie It Xiao sambil tertawa. Sekarang atau nanti tak banyak bedanya. Yang paling penting ialah Tio Tai Hiap harus menjaga diri sendiri. Gie Hu, ayah angkatku, adalah pantaran Jie Wie dan tingkatan Jie Wie lebih tinggi daripada aku. Kata Bu Kiyai. Maka itu kemohon Jie Wie jangan menggunakan panggilan Tai Hiap lagi karena aku tak bisa menerimanya, Tai Hiap pendekar besar. Yo Xiao bersenyum. Di kemudian hari kami semua akan menjadi orang sebawahanmu. Katanya. Di hadapanmu kami takkan berani turun bersama-sama. Bu Kiyai terkejut. Yo Peh Peh, apa katamu? Ia menegas. Tio Tai Hiap. Kata Wie It Xiao. Kedudukan kau-kau dari bengkau tak bisa diduduki oleh lain orang daripada kau sendiri. Dengan kaget pemuda itu menggoyang-goyangkan kedua tangannya. Tidak. Tidak. Biar bagaimanapun Jua Tiet Jie takkan berani menerima. Katanya. Tiet Jie keponakan, saat itu, mendadak saja, dari sebelah kejauhan terdengar teriakan nyaring. Itulah tanda bahaya di kaki Kong Bengteng. Yo Xiao dan Wier It Xiao agak terkejut. Apakah enam partai masih merasa penasaran dan datang menyerang lagi? Tapi sebagai jago kelas utama, paras muka mereka sedikit pun tidak berubah. Apakah Jim Som yang kemarin sudah dimakan? Tanya Yo Xiao. Xiao, pergi kau ambil lagi dari kamar obat dan tolong godok supaya bisa lantas bisa dimakan oleh Tio Tai Hiap. Baru saja ia berkata begitu, di sebelah barat dan selatan kembali terdengar teriakan nyaring. Apa kita diserang musuh? Tanya Bukiye. Bengkau dan Pahdiye kau tidak kekurang orang pandai. Kata Wier It Xiao. Tio Tai Hiap, kau tak usah khawatir. Beberapa bangsat kecil tak cukup untuk dibuat pikiran. Beberapa saat kemudai teriakan dua sudah terdengar di pinggir gunung. Cepat sungguh bergeraknya musuh. Mereka ternyata bukan bangsat kecil. Coba ku keluar untuk membereskan mereka. Kata Yo Xiao. Wieng, kau berdia saja di sini untuk menemai Tio Tai Hiap. Huh, huh. Apakah orang kira Bengkau boleh dihina terus, menerus oleh segala manusia? Biarpun badannya belum bisa bergerak, suaranya lantang dan gagah. Diam dua Bukiye merasa bingung. Xiao Ling, Butong dan yang lain dua adalah partai dua lurus bersih dan tak mungkin mereka datang lagi untuk menyerang. Pikirnya. Yang datang mungkin sekali manusia dua jahat. Semua orang pandai di Kong Bengkling terluka berat. Selama tujuh-delapan hari mereka belum mendapat pengobatan yang tepat. Kita tak akan bisa melawan musuh. Kalau bertempur, kita semua akan mengantarkan jiwa. Sekonyong dua dari luar menerobos masuk seseorang yang mukanya berlepotan darah dadanya tertancap pisau. Begitu masuk ia berteriak dengan suara terputus-putus. Musuh. Merang dari tiga jurusan, saudara dua kita. Tak tahan. Musuh dari mana? Menegas where it's Xiao. Orang itu menuding keluar, tapi sebelum ia bisa menjawab, ia roboh dan melepaskan napasnya yang penghabisan. Suasana teriakan jadi makin ramai. Sekonyong dua orang lain masuk ke kamar. Yosiao mengenali bahwa ik di selah depan adalah Cian Kiehusu, wakil pemimpin, dari Ang Sui Kie. Ia terluka berat, lengannya putus sebatas bahu dan mukanya pucat pasi. Orang ik mengikuti di belakangnya juga berlumuran darah. Meskipun berada dalam keadaan setengah mati, wakil pemimpin itu bersikap tenang dan sambil membungkuk, ia berkata. Tio Tai Hiap, Yo Chosu, Wee Hiatong, musuh yang menyerang kita terdiri dari Kie Kengpang, He Si Pei, Sin Kun Bun dan lain dua. Alis Yosiao berkerut dan ia mengeluarkan suara di hidung. He Kto Meter, kawanan setan kecil itu JG berani menghina kita. Katanya, yang menjahit kepala adalah seorang Hoan Cheng dari Si Hek. Menerangkan Cian Kiehusu. Dia berkepandayan sangat tinggi dan menggunakan Ietian Kiam, Hoan Cheng dari Sae Hek, pedeta asing dari daerah barat. Mendengar Ietian Kiam, hampir berbarengan bukiet, Yosiao dan Wee Itxiao mengeluarkan seruan tertahan. Apa benar Ietian Kiam? Tanya Yosiao. Apa kau tak salah lihat? Selagi aku bertempur, saudara Ong ini berada di sampingku, memegang ngobor. Jawabnya, aku pasti tidak salah lihat. Dengan sekali, pendeta itu memutuskan golok dari lenganku. Aku dapat membaca huruf Ietian. Pada pedang itu, tak bisa salah lagi. Waktu bicara sampai di situ, kelima gerosian Jie Leng Kiam, Tiat Kun Tan Jin Tio Tiong, Feng Eng Giok, Sue E Po Itek dan Ciu Tian masuk dengan digotong oleh beberapa orang. Kurang ajar. Betul dua kurang ajar. Teriak Ciu Tian. Kie Pang bersama Sambun Pang dan Busan Pang Jiege turut menyerang. Sebegitu lama masih bernyawa aku tak akan menyudahi sakit hati ini. Belum habis ia bicara, dengan bertongkat Intian Cheng dan In Ya Ong turut masuk ke dalam kamar. Bukie, kau tidur saja di sini. Kata Seng Kakek. Bangsat. Segala partai cilik seperti Ngobeng Tu dan Toan Hun Cio Jiege berani datang kemari. Aku mau lihat apa yang bisa diperbuat mereka. Dilihat begini musuh yang menyerang bukan kecil jumlahnya. Kata Yos Yau. Sayang, sungguh sayang kita masih belum bisa bergerak. Di antara tokoh dua itu, dalam kalangan Beng Kau. Yos Yau berkedudukan paling tinggi dalam Pah Biai Kau, Intian Cheng menjadi kau kau sedang Feng Bak Giok dikenal sebagai jago yang terkenal budi. Selama hidup mereka sudah kenyang mengalami gelombang hebat. Dengan kepandayan dan kebijaksanaan mereka selalu bisa lulus dari ujian dengan selamat. Tapi sekarang mereka menghadapi jalanan buntu. Sedang semua jago terluka hebat, musuh yang berjumlah besar datang menyerang. Apa yang harus diperbuat mereka? Kemungkinan satu-satunya adalah dibasmi musuh. Waktu itu di dalam hati, semua orang sudah menganggap Bukiai sebagai kau kau sehingga tanpa merasa mereka semua mengawasi pemuda itu. Tentu saja Bukiai turut mengasah otak. Dalam beberapa detik, macam dua ingatan berkelebat dua dalam otaknya. Dalam ilmu silat, ini memang lebih unggul daripada Tus Yau dan yang lain dua. Tapi dalam menarik daya upaya ia masih kalah dari jago dua ik sudah berpengalaman itu. Kalau mereka sudah putus asa, apakah yang bisa diperbuat olehnya sendiri? Untuk beberapa saat kamar itu sunyi senyap. Sekonyong dua Bukiai ingat sesuatu. Ah! Teriaknya. Jalan satu-duanya menyembunyikan diri dalam jalanan rahasia. Musuh mungkin tak akan tahu. Tapi seandainya mereka tahu tak gampang dua mereka menerjang masuk. Di dalam hati ia merasa bahwa daya itu paling sempurna sehingga suaranya penuh kegirangan. Tapi di luar dugaannya, kelihatannya tidak mendapat jawaban. Semua saling mengawasi tanpa mengeluarkan sepatah kata. Mereka kelihatannya tidak menyetujui usul itu. Seorang laki dua harus bisa mundur dan bisa maju. Kata Bukiai. Kau sekarang mundur untuk sementara waktu. Begitu lekas kita sudah sembuh, kita boleh keluar untuk bertarung. Menurut pendapatku, tindakan ini sama sekali tidak menurunkan rajat atau keangkeran kita. Daya upaya Tio Tai Hiap memang sangat baik. Kata Yo Xiao. Ia menengok kepada Xiao Xiao dan berkata pula. Xiao Xiao, tolong antar Tio Tai Hiap ke jalanan rahasia. Kalau aku pergi, kita semua pergi bersama-sama. Kata Bukiai. Tio Tai Hiap jalan duluan, kita akan mengikuti di belakang. Kata Yo Xiao. Didengar dari nada suaranya, pemuda itu tahu bahwa Yo Xiao dan yang lain dua takkan mengikuti. Maka itu, ia lantas saja berkata dengan suara nyaring. Para Ciam Poiei. Walaupun Tio Bukiai bukan anggota Bengkau, tapi sesudah kita bersama-sama melewati bahaya besar, perhubungan antara kita adalah perhubungan mati hidup bersama-sama. Apakah para Ciam Poiei kirakah seorang manusia ik takut mati? Apakah para Ciam Poiei duga, Tio Tai Hiap, ada sesuatu ik diketahui olehmu? Jawabnya dengan suara terharu. Menurut peraturan Bengkau Wia sudah berturun-turun, jalanan rahasia di Kongbengteng dianggap sebagai tempat suci. Kecuali Kau Kyo, anggota yang manapun Jua tak boleh masuk ke situ. Siapa yang melanggar peraturan, dia akan kena hukuman mati. Karena Tio Tai Hiap dan Xiao Xiao bukan anggota partai, maka kalian berdua tak usah menaati peraturan tersebut. Sementara itu teriakan dua makin santer dan makin dekat kedengarannya. Jalanan ke atas Kongbengteng penuh dengan bahaya, tak mudah dipanjat dan di sana-sini terdapat tebing dua ik curam. Di banyak tempat dipasang pintu dua besi atau batu raksasa. Maka itu biarpun Bengkau tak bisa memberi perlawanan hebat tapi musuh tidak gampang dua bisa mencapai puncak Kongbengteng. Di samping itu, karena merasa jari akan nama Bengkau yang besar, musuh tidak berani menerjang secara sembrono. Tapi didengar dari teriakan dua itu, mereka dapat merasa maju dengan perlahan. Makin lama bukia jadi makin bingung. Dalam waktu satu jam lagi, semua orang bakal binasa. Katanya di dalam hati. Dalam bingungnya, ia segera bertanya. Para Ciampoe, apakah peraturan itu tidak dapat diubah? Dalam para seduka Yusyao menggelengduakan kepalanya. Bisa. Kata Feng Enggyok sekonyong dua. Tio Tai Hiap memiliki ilmu silatik sangat tinggi dan rasa perikemanusiaan ik sangat luhur. Di samping itu, Tio Tai Hiap telah membuang budi yang besar luar biasa kepada kita. Sampai mati, kita semua tak akan bisa membalas budi itu. Kalau sekarang kita ramai dua mengangkat K sebagai Kau Kau turunan ke-34, maka sebagai Kau Kau bisa memerintah kita semua untuk masuk ke jalan dua rahasia itu. Kalau diperintah oleh Kau Kau sendiri kita tidak melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Mendengar usul Feng Enggyok, semua orang ik sudah mempunyai niatan untuk mengangkat Bu Kiai sebagai Kau Kau, dengan serentak menyatakan setuju. Tapi Bu Kiai menggoyang duakan tangannya. Tak bisa, ini tak bisa. Katanya. Bu Ampue masih terlalu muda dan berpengetahuan terlampau cetek. Bu Ampue tidak mempunyai kemuliaan apapun jua. Bagaimana Bu Ampue bisa menerima tanggung jawab yang sedemikian berat? Di samping itu, Taisu Hujiege pernah memesan bahwa Bu Ampue sekalikai tidak boleh masuk ke dalam kalangan Bengkau. Dengan merasa sangat menyesal, Bu Ampue tidak bisa menerima usul Feng Taisu. Bu Kiai aku adalah kakekmu dan sebagai kakek, aku sekarang memerintahkan supaya kau masuk ke dalam Bengkau. Kata Intia Cheng. Andai kata dalam ikatan denga kau kedudukan sebagai kakek tidak lebih tinggi dari Taisu Humu, tapi sedikitnya sebagai kakek aku tidak jauh lebih rendah dari guru besar itu. Sekarang, dengan menggunakan kekuasaan sebagai kakek, aku memudahkan perintah Taisu Humu. Kalau kau menerima, orang luar pasti tak akan bisa menyalahkan kau. Tapi biar bagaimanapun jua, aku menyerahkan segala keputusan kepada pertimbanganmu sendiri. Dengan ditambah seorang paman, kita jadi terlebih kuat. Menyamnungin yaong. Kata orang, bertemu dengan paman seperti bertemu dengan orang tua sendiri. Orang tuamu sudah meninggal dunia dan aku sebagai pamanmu, bisa menggantikan kedudukan orang tuamu. Mendengar perkataan kakek dan pamannya, bukiai berduka dan serba salah. Sambil menghela nafas, ia berkata. Waktu berada dalam jalan rahasi, aku telah mendapatkan surat wasiat mendiang lo kau kau kau. Aku mengambil surat itu unut, diperingatkan kepada kalian. Dan surat tersebut, mendiang lo kau kau memesan supaya ayah angkatku, Kamomo Seong, diangkat menjadi kau kau untuk sementara waktu. Tio Tai Hiap. Kata Feng Eng Jiok. Seorang laki dua tidak boleh terlaku berkukuh dalam hal dua kecil. Seorang laki dua haris bisa menyesuaikan dii dengan perubahan dua besar dalam dunia. Sekarang Chia Sun tidak berada di sini. Maka itu, aku sekarang mengusulkan, supaya sesuai dengan keinginan mendiang lo kau kau, Tio Tai Hiap menduduki kursi kau kau, untuk sementara waktu. Benar. Benar. Menyambut semua orang. Dalam menghadapi bencana bukiai akhirnya mengambil keputusan cepat. Yang paling penting menolong jiwa yang lain boleh didamaikan belakangan, pikirnya. Sesudah para Chiam Puei mengunjuk kecintaan ik sedemikian besar, jika aku tetap menolak, maka aku akan menjadi manusia ik berdosa. Sekarang untuk sementara waktu bukiai menerima kedudukan kau kau. Nanti, sesudah kita melewati bahaya dengan selamatanku harap kalian suka mengangkat seorang lain ik lebih cakep. Pertanyaan itu disambut dengan sorak-sorai. Biarpun sedang menghadapi bencana mereka sangat girang dan paras muka semua orang berseri-seri. Bagaimana mereka tak girang? Semenjak meninggalnya Yopo Tian, Bengkau tidak mempunyai pemimpin, sehingga belakangan, agama itu menjadi berantakan dan jago duanya saling bermusuhan. Sebagian memisahkan diri, sebagian mendirikan lain agama. Atau partai, sebagian melakukan perbuatan dua, jahat tanpa tercegah kejadian dua itu bantu meruntuhkan Bengkau. Sekarang sesudah lewat banyak tahun, mereka mendapat seorang kau kau yang berkepandayan tinggi dan luhur pribadinya, sehingga bila diharapkan bahwa Bengkau akan segera mendapat kembali keangkeran dan kemakmuran yang dahulu. Bagaimana mereka tak girang? Dengan serentak orang dua ik masih bisa berlulut lantas saja berlutut di hadapan kau kau baru itu. Intian Cheng dan In Yaong adalah kakek dan paman bukie. Tapi kedua orang tua itu pun turut menekuk lutut. Dengan bingung ia berteriak. Aduh! Harap kalian jangan begitu. Bangunlah Yocosu, aku mintakah segera menyampaikan perintah kepada semua orang, supaya seluruh anggota agama kita, dari ik tinggi sampai yang rendah, semua masuk ke jalanan rahasia. Perintahkan Ang Sookia dan Liatwee Kie melepas api dan menahan musuh. Semua bangunan yang berdiri di atas Kong Bengteng harus dibakar habis. Baiklah! Jawab Yociao. Perintah Kau Kau akan segera dilaksanakan. Ia lantas saja digotong keluar dari kamar itu untuk memerintahkan Ang Sookia dan Liatwee melindungi dari belakang dan semua orang mundur ke jalanan rahasia. Waktu masuk ke jalanan rahasia mereka membawa ransum dan air secukupnya, sehingga biarpun harus bersembunyi 1-2 bulan, mereka takkan mati kelaparan. Para anggota Bengkau dan Pahdiyekau berjalan tanpa mengeluarkan sepatah kata. Jalanan rahasia itu dianggap sebagai tempat suci oleh orang lain kecuali Kau Kho. Hanyalah atas kurnia Kau Kho, mereka sekarang bisa masuk ke situ. Dengan berdiri di sekitar kerangka Yopo Tian, Yosiao dan lain dua pemimpin mendengari penuturan Bukie tentang Kero bagaimana ia mendapat surat wasiat mendiang Yopo Kho dan Kero bagaimana ia melatih diri dalam ilmu Kien Kun Tai Lo Ie Sien Keng. Sesudah selesai penuturannya, Bukie segera mengangsurkan kulit kambing yang berisi pelajaran Kian Kun Tai Lo Ie Sien Keng kepada Yosiao. Tapi Yosiao tidak berani menerima. Seraya membungkuk ia berkata. Dalam surat wasiat mendiang Yopo Kho telah menetapkan, bahwa untuk sementara waktu Kian Kun Tai Lo Ie Sien Keng dipegang oleh Chiasun dan kemudian diserahkan kepada Kau Kho baru. Menurut Pantasim Hoat ini SKRGHRS disimpan Kau Kho sendiri. Dengan bergilir semua orang membaca surat wasiat Yopo Tian. Banyak diantaranya menghela nafas dan menggeleng-gelengkan kepala. Mereka tak pernah menyangka bahwa Yopo Tian sedemikian gagahnya akhirnya binasa karena gara dua cinta. Kalau siang dua mereka tahu ada surat wasiat itu, Beng Kau Tantu takkan terpecah belah berantakan. Mengingat saudara dua yang sudah mengorbankan jiwa dan segala hinaan yang dideritanya merasa menyesal dan lalu mencaci Seng Kun. Biarpun Seng Kun adik seperguruan mendiang Yopo Kho dan guru dari Kim Mo Seong, kita tak pernah bertemu muka dengannya. Kata Yosiao. Siapapun takkan menduga, bahwa selama beberapa puluh tahun ia mengatur dan menjalankan siasat untuk merobohkan Beng Kau. Chi U Tian mengeluarkan suara di hidung. Yokosu, Wie Hang Ong, sesudah masuk dalam perangkap, kalian masih juga belum mendusin dan dilihat begini, kalian seperti juga manusia dua tolol. Kata Chi U Tian. Ia sebenarnya mau menyebutkan juga nama si tua Bang Kapah Bie. Tapi perkataan itu ditelan lagi ke dalam perutnya, sebab ia merasa malu hati kepada Kau Kho. Disentil begitu, paras muka Yosiao lantas saja berubah menjadi merah. Tapi manusia takkan bisa terlolos dari jaring langit. Katanya. Pada akhirnya, Bang Sat Sengkun mampus jegge dalam tangan saudara Ya Ong. Mengingat kejahatannya, dia sebenarnya mati terlalu enak. Kata pemimpin Liatwee Kiyai dengan suara mendengkol. Setelah beromong dua lagi beberapa lama, mereka baru bersilah dan menjalankan pernapasan untuk mengobati luka. Berselang tujuh-delapan hari Bukiyai sudah hampir sembuh dan yang masih ketinggalan hanya luka ik dalamnya kira dua sedim. Ia segera mengobati anggota dua Beng Kau dan Pah Bie Kau yang mendapat luka di luar. Meskipun kekurangan obat, dengan pembantuan pencaruman, pempakaran, dan ilmu mengurut ia berhasil menolong semua orang. Semua orang dua itu hanyal mengenal Kau Kau mereka sebagai pemuda ilmu silatnya tinggi luar biasa. Mereka tak pernah menyangka, bahwa Bukiyai pun memiliki ilmu ketabiban ik dapat direndengkan tiap Kau Ie Sian Oung Cenggu. Lewat beberapa hari lagi, Bukiyai sudah sembuh seantaranya. Dengan menggunakan Kiyu Yang Sien Kang, ia segera menolong Yu Siao, Wia It Siao, Yopo It Longhue dan Ngao Sin Jiu untuk mengusir racun dingin It Um Chie yang mengeram dalam tubuhnya. Dalam tempo tiga hari saja, racun telah dapat dikeluarkan. Begitu sembuh, dengan semangat bergelora mereka terus mau keluar untuk menghajar musuh. Tunggu dulu, kata Bukiyai. Kalian baru saja sembuh dan tenaga dalam belum pulih semuanya. Bersabarlah beberapa hari lagi. Selama beberapa hari itu, semua orang dua bersiap sedia. Yang ilmu silatnya agak rendah menggosok golok, menggosok pedang. Yang ilmu silatnya tinggi, melatih lewekang. Sedari dikeroyok oleh enam partai besar, mereka telah menerima banyak hinaan dan kedongkolan sudah bersusun tindih. Malam itu Yu Siao mengawasi Bukiyai dan menceritakan segala sesuatu mengenai agama mereka, seperti sejarah, peraturan dua, pengaruh dan kekuatan di berbagai tempat, kepandaian dan watanya tokoh dua ik terkemuka. Selagi beromong dua tiba-dua terdengar suara rantai dan Siao-Siao masuk dengan membawa enam pantai. Setelah menaruh kedua cangkir di hadapan pemimpin itu, ia segera keluar lagi. Sekonyong dua Bukiyai teringat sesuatu dan ia segera berkata, Tanda petik. Yu Chosu, selama beberapa hari ini nona kecil itu tidak pernah melakukan pelanggaran apa dua. Kuharap Kasuka membuka rantainya. Baiklah, kata Yu Siao yang lantas saja memanggil putrinya. Poet Huyie, kau kau ingin supaya Siao-Siao dilepaskan. Katanya, kau bukalah kuncinya. Anak kunci berada dalam lemari, dalam kamarku. Jawabnya, aku tidak membawanya kemari. Tak apa, nanti saja. Kata Bukiyai. Ku rasa anak kunci itu takkan terbakar lumer. Sesudah putrinya keluar, Yu Siao berkata. Kau Kyo, biarpun Siao-Siao masih berusia muda, tindakan duanya sangat aneh. Kita harus berhati dua. Siapa nona itu? Bagaimana asal-usulnya? Tanya Bukiyai. Pada waktu kira dua setengah tahun ik lalu, waktu aku bersama Poet Huyie Jalan 2 di bawah gunung, tiba dua kulihat dia sedang menangis di gurun pasir sambil memeluk dua mayat. Kata Yu Siao. Aku menghampiri dan menanya. Ia mengatakan, bahwa kedua mayat itu adalah jenazah ayah ibunya. Menurut penuturannya, sebab Seng ayah membuat suatu pelanggaran di Tionggoan, maka mereka ayah, ibu dan anak tiga orang dihukum untuk bekerja dalam tentara Sihek. Beberapa hari ik lalu, mereka melarikan diri karena tak tahan dihina dan dipersakiti perwira Mongol. Tapi akhirnya, sebab sudah terluka dan habis tenaga, kedua orang tua itu meninggal dunia. Biarpun Romanya jelek, aku merasa kasihan. Sesudah mengubur kedua jenazah itu, dan mengajaknya pulang dan menyuruh menemani Poet Huyie. Bukiyai manggut duakan kepalanya. Kalau begitu Siao-Ciao yatim piatu, sama seperti aku, katanya di dalam hati. Sesudah berdiam sejenak, Yo Siao berkata pula. Sesudah Siao-Ciao berdiam di Kongbengteng, pada suatu hari, ketika aku mengajar ilmu silat kepada Poet Huyie, itu terjadi sesuatu ik luar biasa. Aku mencoba memberi penjelasan tentang kedudukan ke-64 dari Petkwa. Anehnya Poet Huyie masih belum mengerti, Matthew Siao-Ciao sudah mengawasi kedudukan ik benar. Mungkin sekali sebab dia berotak sangat cerdas, kata Bukiyai. Semula aku pun menganggap begitu dan bahkan aku merasa girang, kata Yo Siao. Tapi belakangan aku bercuriga dan dengan sengaja menyebutkan satu kau keat, teori ilmu silat, yang sangat sulit. Kau keat itu belum pernah diturunkan kepada Poet Huyie. Untuk menjajalnya, aku sengaja menyebutkan kedudukan dua petkwa ikalah. Benar saja, kulihat alisnya berkerut, sehingga aku menarik kesimpulan, bahwa ia tahu akan kesalahanku itu. Mulai waktu itu aku berhati dua. Aku tahu, bahwa nona cilik ini memiliki kepandayan tinggi dan kedatangannya ke Kong Bengteng mengandung maksud tertentu. Apakah tidak bisa jadi kedua orang tuanya paham kitab Ya Keng dan ia mendapat pelajaran turunan? Tanya Bukiyai. Aku rasa tidak begitu. Bantah Yo Siao. Sebagia mana kau kau tahu? Ya Keng yang dipelajari oleh seorang seserawan berdao dengan Ya Keng yang dipelajari untuk ilmu silat. Kalau benar Siao Siao mendapat pelajaran itu dari kedua orang tuanya, maka kedua orang itu adalah ahli dua silat kelas utam. Supaya dia tidak bercuriga, sikapku sama sekali tidak berubah. Beberapa hari kemudian Dengna menggunakan satu kesempatan baik, aku menanyakan nama ayah ibunya dan asal usul mereka. Tapi ia sangat licin dan aku tidak dapat merabah apapun jua. Aku pun tidak marah. Aku hanya memesan supaya Poet Hoia berhati-hati. Satu hari aku berguyon dan Poet Hoia tertawa terbahak dua. Siao Siao yang juga berada di situ tak takut untuk tidak tertawa. Ia berdiri di belakang aku dan Poet Hoia dan rupanya ia menganggap kami berdua tidak akan lihat tertawanya. Di luar dugaannya, ketika itu Poet Hoia sedang memegang sebatang citsiu, pisau, yang mengkilap bagaikan kaca dan bayangan mukanya terlihat nyata ke badan pisau itu. Dengan tertawanya itu, penyamarannya terlocot. Ia ternyata bukan seorang wanita jelek. Romannya yang jelek bukan sewajarnya, tapi dibuat dua. Kecantikannya bahkan melebih Poet Hoia. Bukia bersenyum. Membuat muka yang aneh itu terus-menerus memang bukan pekerjaan mudah. Katanya. Tapi kami masih belum membuka topengnya. Yosiao melanjutkan penuturan. Malam itu, sesudah larut malam, diam dua aku pergi ke kamar Poet Hoia untuk mengintip gerak-geriknya. Sesudah mengintip beberapa lama, dan keluar dari kamar Poet Hoia dan pergi ke rentahan kamar dua di sebelah timur. Ia masuk ke setiap kamar dan menyelidiki saban pelosok, entah mau cari apa. Aku tak tahan lagi. Aku keluar dari tempat sembunyi dan tanya dia lagi cari apa. Aku pun tanya siapa yang menyuruhnya DTG kemari. Tapi ia tenang dua saja. Ia menyangkal semua tuduhan dan mengatakan, bahwa ia masuk keluar kamar hanya untuk main dua karena tak bisa pules. Dengan berbagai jalan aku coba membujuknya dan memancingnya supaya aku mengaku terus terang, tapi semua usahaku sia dua saja. Karena jengkel, aku mengurung dia di dalam kamar dan tidak memberi makan selama tujuh hari dan pukul tujuh malam, sehingga mati. Tapi ia tetap menutup mulut. Dengan kewalahan aku lalu merantai kait tangannya dengan rantai hiantiat supaya kalau dia bergerak rantai itu bersuara. Tindakan ini adalah untuk mencegah dia mencelakai poet Hoya dengan membokong. Kau Kyo, itu merasa pasti, bahwa dia DTG kemari atas suruhan musuh kita. Sebab dia mengerti kedudukan dua pet Kwa, maka mungkin sekali dia anggota butong ataupun godie. Tapi biar bagaimanapun jua, kita tentu tak usah terlalu berkhawatir. Dia hanya seorang gadis cilik. Dengan mengingat jasanya, bahwa dia sudah merawat Kau Kho selama beberapa hari. Kau Kho sudah menaruh belas kasihan dan mengampuninya. Dia untung besar bertemu dengan Kau Kho dan aku pun tidak menentang keputusan Kau Kho. Bukie tertawa dan lalu berbangkit. Yo Chosu, sudah lama kita terkurung di penjara dan ku rasa sekarang sudah tiba waktunya untuk kita mencari sedikit hiburan. Katanya. Yo Siao Girang sekali. Apa kita sudah boleh keluar tanyanya? Yang belum sembuh tidak boleh bergerak. Jawabnya. Kedua Chiang Kiesu dari Angsun dan Kiebok, tak boleh ikut serta. Yang lain keluar semua. Perintah itu disambut dengan sorak-sorai. Sesudah semua orang bersiap sedia, Bukie mendorong batu raksasa yang menutup pinta jalanan rahasia. Ia keluar lebih dahulu dan menunggu di luar pintu. Sesudah semua orang keluar, ia menutup lagi pintu itu dengan batu raksasa tersebut. Dalam kalangan Bengkau, orang yang memiliki tenaga paling besar ialah Gon Ho An Chiang Kie Suhou Tau Kie. Ia mengerahkan lewekang dan coba mendorong batu itu dengan sekuat tenaga. Tapi usahanya itu seperti capung mendorong pilar batu. Supaya tidak mengagetkan musuh, semuanya berjalan dengan mengindap dua sambil menahan nafas. Bukie sendiri menilik gerakan barisan itu dengan berdiri di atas satu batu besar. Dengan bantuan sinar rembulan, ia lihat pasukan Pah Gie Kau mengambil kedudukan di sebelah barat. Rombongan dua W.E. Semtong dan G.W. Anggoutan, yaitu Sin Choa, Cheng Leong, P.H. Yan Bu dan Ciu Chiak Tan berbaris rapi dengan masing dua di kepala oleh pemimpin mereka. Di sebelah timur berkumpul Ngo Kia dari Bengkau, yaitu Su Ye Kim, K.I. E. Bok, Ang Sud Liatwe dan Houtou Kie, yang mengambil kedudukan Ngo Heng dan masing dua di kepala oleh pemimpin duanya. Yang di tengah dua adalah empat pasukan Subun, empat pintu, yang berada di bawah kekuasaan Yosiao. Subun berarti pintu Tian, Langit, Te, E, Bumi, Hang, Angin, dan Lui, Gledek, yang masing dua dipimpin oleh seorang Bunko dan semua anak buahnya adalah para anggota dari Kong Bengteng. Tian Ko Bun terdiri dari para anggota pria daerah Tionggoan. Li Ko Bun yang dipimpin Yopo It Huye terdiri dari Huashio atau Toujin, sedang Lui Ko Bun terdiri dari orang dua Sihek, daerah barat. Anak buah lima bendera dan empat pintu itu banyak yang baru saja sembuh dari lukanya, tapi sekarang mereka berbaris dengan semangat bergelera. Sebagai rombongan terakhir ialah rombongan Bukie sendiri yang dilindungi oleh Ceng Ko Hangong, Wia It Xiao dan Ngo Sian Jia. Dengan hati berdebar dua semua orang menunggu perintah Kau Ko. Perlahan-lahan Bukie berkata, musuh sudah menyerang sampai di sini. Biarpun kita tak ingin bertempur, kita tak bisa tidak bertempur. Akan tetapi, kalau bukan terlalu terpaksa, kita tak boleh melukai atau membunuh sesama manusia. Kuharap kalian suka ingat pesan ini. Saudara dua Pah Bia Kau, I dipimpin oleh Eng Kau Kyo, harus menyerang dari jurusan barat. Gou Heng Kie, yang dipimpin oleh Bun Chiong Siong, Chiang Kie Sudair Kei Bukie menyerang dari timur. Yu Chosu yang memimpin Subun menyerang dari utara. Gou Xiang Jin menyerang dari selatan. Wihangong dan aku sendiri akan berdiam di tengah dua untuk memberi bantuan kepada ik memerlukan bantuan. Semua orang membungkuk. Sesaat kemudian, Bukie mengibas tangan kirinya dan berkata. Seru. Dengan serentak empat pasukan bergerak mengepung kong bengteng dari empat jurusan. Hokong. Kata Bukie. Kita berdua keluar dari jalanan rahasia dan serang mereka secara mendadak. Mereka masuk ke jalanan rahasia dan keluar dari kamar Yopo Itoie. Begitu keluar mereka bertemu dengan tumpukan puing dan hidung mereka mengendus bau sangit. Di kalangan musuh ternyata terdapat banyak orang pandai. Sebelum pasukan dua bengkau, Poh Diekau datang dekat. Mereka sudah tahu dan segera berteriak dua, memberi isyarat kepada kawan duanya. Bukia dan Wihar Itseo saling mengawasi sambil tersenyum. Mereka yakin bahwa pihak mereka akan mendapat kemenangan. Mereka memperhatikan jalan pertempuran dengan menyembunyikan diri di belakang tembok yang roboh. Beberapa saat kemudian, dengan bantuan sinar rembulan mereka lihat Sui Epo Itek dan Ciu Tian, Ik tiba paling dahulu dan yang segera menyerang musuh. Sesudah itu, dengan beruntun tiba lah Entian Cheng, Yosiao dan pasukan Duang Gou Heng Kie. Hebat sungguh serangan mereka. Mereka mengamuk bagaikan harimau adan. Yang menyerang Kong Bengteng di kali ini adalah Kaipang, Hei Sipi dan lain dua, semuanya beberapa belas partai besar dan kecil. Sesudah Kong Bengteng terbakar habis, mereka anggap orang dua Bengkau sudah binasa semua dan mereka sudah mendapat kemenangan besar. Maka itu, selama beberapa hari, Kaipang, Kie Kengpang dan sejumlah partai lain sudah turun gunung, sedang yang masih berada di Kong Bengteng hanyalah Sin Kun Bun, Sem Kengpang, Bu San Pang dan Inggo Hang Tu. Serangan mendadak dari Bengkau dan Pahdiyekau sudah membingungkan mereka dan biarpun di antara mereka terdapat banyak jago ikpandai mereka semua bukan tandingan Yosiao dan kawan duanya. Baru saja bertempur kira dua semakan nasi, sebagian besar sudah mati atau terluka. Melihat begitu, Bu Kie segera keluar dari tempat persembunyiannya dan berkata dengan suara nyaring. Anggota dua dari berbagai partai dengarlah. Semua pemimpin Bengkau sekarang berkumpul di sini. Tak guna kalian melawan terus. Lemparkan senjata kalian. Aku akan mengampuni jiwa kalian dan memperbolahkan turun gunung tanpa diganggu. Tiba dua seruang Hoan Cheng, pendeta asing, yang bertubuh keit kecil melompat dan membentak. Siapa kau? Jangan kurang ajar. Bentak Yosiao. Inilah Tio Kau Kyo, kau kau kami yang baru. Aku tak peduli kau kau atau bukan kau kau. Kata si pendeta dengan Jumawa. Sambutlah pedangku. Bagaimana kilat pedang menyambar? Dengan matanya ik sangat jeli, Bu Kie segera mengenali bahwa pedang itu benar rentian kiam. Ia berkelit dan bertanya. Mengapa pedang milik Go Bia itu bisa di tangan Te Isu? Sebaliknya dari menjawab dia mengirim tiga serangan berantai. Menghadapi senjata mustika itu, Bu Kie sangat berhati dua. Untuk menyelamatkan diri ia berkelit berulang dua. Tiba dua tangan kiri Bu Kie menyambar dan mencekal pergelangan tangan kanan si pendeta yang lantas saja kesemutan dan iai Tian Kim Ik dipegangnya, jatuh ke tanah. Tapi Ho An Cheng itu cukup lihai. Mendadak tangan kirinya menghantam dada Bu Kie. Tapi sebaliknya dari Bu Kie, dia yang terguling karena seluruh tubuh pemuda itu dilindungi oleh Sinkang. Begitu terguling, begitu dia melompat bangun menjemput intian kiam ik menggeletak di tanah, pengeng giyok buru dua melompat dan menjamret dengan pedangnya. Berbarengan dengan berkelebatnya sinar pedang, Pengho Sio sudah kutung dua. Sesudah memutuskan pedang lawannya, si pendeta segera kabur ke bawah gunung. Seraya membentak keras Bu Kie melompat dan mengejar pendeta itu. Di dalam hati sangat berkhawatir akan keselamatan Chiu Chiajia. Kira bagaimana intian kiam ik berada dalam tangan nona Chiu, kena rampas oleh Ho An Cheng itu. Maka itu, ia segera mengambil keputusan untuk membekuk pendeta itu guna mencari keterangan. Tapi baru saja ia mengejar beberapa puluh tombak, di sebelah kiri tiba dua terdengar teriakan celaka. Diikuti dengan terbangnya sebatang pedang ik berkelebat ke tengah udara. Itulah suara Yopo Ithwye Sinoan pasti sedang menghadapi bahaya. Teriakan Po Ithwye keluar dari tempat yang penuh pohon dua. Tanpa memikir lagi Bu Kie melompat masuk ke dalam gerombolan foton itu. Sekonyong dua ia merasai menyambar angin tajam dan sebatang golok berkelebat ke mukanya. Seara ia mengengos ia menangkap tangan si penyerang yang lalu dilemparkan beberapa tombak jauhnya. Hampir berbareng ia dengar bentakan dan cacian. Ia menerobos ke arah suara itu. Ternyata Po Ithwye yang tidak bersenjata tengah diserang oleh seorang pria sangat tinggi besar yang menggunakan sepasang kampak. Dengan sekali melompat Bu Kie sudah menghadang di depan si penyerang. Tahan. Bentaknya. Orang itu terkejut sejenak, akan kemudian mengayun kedua kampaknya. Bu Kie mengibaskan tangan kirinya dengan menggunakan kian kun tai lo ia sin keng. Kedua senjata itu tersempok miring un tenaga sin keng dan perak, menghantam satu batu besar sehingga lelatu munkrat dan macu kampak somplak. Dengan lelaki itu kesemutan dan tidak bisa mengangkat senjatanya lagi. Po Ithwye sungkan menyaduakan kesempatan baik. Ia melompat dan meninju tai yang hiat musuh yang lantas saja roboh tanpa bernyawa lagi. Po Ithwye moimui apa kau terluka? Tanya Bu Kie. Tidak. Terima kasih atas pertolonganmu. Jawabnya. Bu Kie bersembunyi. Hayo kita balik. Katanya. Karena harus menolong No Nayo. Bu Kie tidak bisa mengurus Ho An Cong itu lagi. Begitu tiba di puncak gunung, tiba dua mereka mendengar teriakan menyeramkan. Siapa yang takut mati, tak diberi ampun. Siapa yang takut mati, tak diberi ampun. Ketika itu, rombongan busan pang sudah merusak dan mereka kabur kalang kabutan. Tapi, begitu mendengar teriakan yang begitu menakutkan itu, semangatnya kembali lagi dan mereka lalu melawan pula secara nekat duaan. Dalam sekejap sejumlah anggota bengkau mati dan terluka. Tapi sebab kalah tenaga dan kalah jumlah, satu demi satu mereka roboh. Kalian dengarlah. Terial Bu Kie. Tak guna kalian melawan lagi, lebih baik meyerah saja. Tapi orang dua terus meyerang mati duaan. Di bawah sinar purnama, paras mukanya kelihatan ketakutan, seperti juga di belakang mereka ada iblis yang memaksa mereka bertempur nekat duaan. Melihat begitu Bu Kie merasa tak tega. Dengan menggunakan ilmu ringan badan tubuhnya berkelebat dan jari dua tangannya bekerja, menotok jalan darah orang dua itu. Sekejap saja, kecuali tiga orang yang berkepintaran sangat tinggi dan lincah geraknya, mereka roboh. Ketiga orang itu akhirnya dibinasakan oleh Yu Siao, Wia It Siao dan In Ya Ong. Bengkau mendapat kemenangan besar. Lebih dari tiga ratus musuh dibinasakan atau ditawan. Yang berhasil melarikan diri hanya beberapa orang saja. Tak lama kemudian di atas Kong Bengteng dinyalakan api unggun yang sangat besar, sebagai perkhidmatan terima kasih kepada Bengkun yang sudah melindungi Bengkau. Selama beberapa hari busan pang dan yang lain dua telah membuat gubuk dua di atas Kong Bengteng. Sekarang gubuk dua itu dapat digunakan oleh Bengkau Pih Bia Kau untuk mengasuh. Tanpa memperdulikan rasa letih, para anggota wanita segera menanak nasi, memasak air dan menyediakan sekedar lauk-tauknya. Semua orang bersukaria, rasa kantuk dan lelah tidak dirasakan. Sekonyong-konyong, dengan paras muka berseri dua intian ceng berdiri dan berkata dengan suara nyaring. Para anggota Pih Bia Kau dengarlah. Pih Bia Kau dan Bengkau sebenarnya berpangkal satu. Pada 20 tahun lebih yang lalu, karena tidak akur dengan Bengkau, aku mendirikan sebuah agama lain. Sekarang, sesudah Tio Tai Hiap menjadi Kau Chu, semua orang harus melupakan ganjelan lama dan harus bersatu padu. Mulai hari ini Pih Bia Kau tak ada lagi. Kita semua harus mentaati perintah Kau Chu. Siapa tak setuju, boleh segera tenggunung. Pernyataan itu disambut dengan tepuk tangan dan sorak-sorai gegap gempita. Si kakek tersenyum dan berkata pula. Mulai hari ini kita hanya mempunyai Bengkau dengan Tio Kau Chu satu-duanya. Siapa yang memanggil aku Nkau Chu lagi, dia dianggap sebagai orang berdosa. Bukie menyoja dan berkata persatuan kembali antara Pih Bia Kau dan Bengkau adalah kejadian yang sungguh dua menggirangkan. Akan tetapi, aku yang rendah hanyalah Kau Chu untuk sementara waktu. Sesudah musuh dikalahkan tibalah waktunya untuk memilih Kau Chu yang baru. Dalam Bengkau dan Pih Bia Kau terdapat banyak sekali tokoh dua yang berkepandayan tinggi. Aku yang masih berusia muda, berpengatuan cetek, mana bisa menduduki kursi yang tinggi itu? Tio Kau Chu jangan kau berkata begitu. Teriak Ciu Tian. Coba kau pikir, karena berebut kursi Kau Chu, kami berantakan. Untung besar semua orang taklu kepadamu. Jika kau tetap menolak biarlah kau saja menunjuk seorang Kau Chu baru. Huhuh. Tapi, siapapun juga yang ditunjuk olehmu, aku, Cio Tian, yang paling dulu menentang. Kalau kau mengangkat aku, tentu ada orang lain yang tidak mufakat. Feng Eng Jiok berdiri dan berkata dengan suara nyaring. Tio Kau Chu, jika kau menolak Bengkau pasti akan berantakan lagi. Apa yang dikatakan Feng Huasuo memang sangat mungkin terjadi. Bukie menunduk dan menimbang dua semua orang menunggu jawaban sambil menahan nafas. Akhirnya ia berkata. Karena kecintaan kalian yang sangat besar, aku yang rendah merasa berat untuk menolak terus. Tapi aku hanya bersedia untuk memegang tugas Kau Chu sementara waktu dengan satu syarat. Syaratnya ialah kalian harus mengiakan tiga permintaanku. Jika kalian menolak, meskipun mesti mati aku takkan menerima kedudukan Kau Chu. Baik. Baik. Bagus. Jangankan tiga, tiga puluh pun kami akan meluluskan permintaan apa. Kau Chu bilang saja. Sesudah teriakan dua merda, Bukie membungkuk dan berkata dengan suara nyaring. Agama kita dinamakan orang luar sebagai agama-agama siluman. Hal ini tentu saja tidak benar. Mereka yang berkata begitu tidak tahu isi daripada Bengkau. Akan tetapi karena jumlah anggota kita sangat besar, maka memang benar ada sejumlah anggota yang melakukan perbuatan dua menyelowing. Maka itu, permintaanku yang pertama ialah mulai dari sekarang, dari Kau Chu sampai anggota biasa. Semua orang harus mentaati peraturan dua Bengkau, harus menolong sesama manusia dan harus berlaku sebagai ksatria sejati. Aku ingin minta supaya Lengkiam Sian Seng suka menjadi Hyokou dari Hengtong Chiekyou, pemimpin dari bagian hukum, untuk mengadili segala pelanggaran dan membereskan segala percecokan antara kita. Siapa yang berdosa akan dihukum berat? Aku, kakek, pamanku dan lain dua ketua tidak terkecuali. Semua membungkuk dan mengiyakan. Waktu mendiang Loh Kau Chu masih hidup, peraturan kita dipegang keras sekali. Kata Feng Eng Chieok. Belakangan orang dua yang berdosa tidak diadili secara tepat dan makin lama keadaan makin buruk. Soal ini memang merupakan soal terpenting dari agama kita dan aku merasa girang, bahwa Kau Chu dan saudara Leng akan bertindak tanpa memilih bulu. Leng Kiam Maju setindak seraya berkata dengan ringkas. Aku terima. Kakek ini memang paling tidak suka bicara banyak. Permintaanku yang kedua mungkin agak berat. Kata pula Bukie. Kedua belah pihak telah menderita kerusakan besar, banyak orang mati atau luka. Tapi sekarang aku ingin minta supaya kalian suka mengakhiri permusuhan ini dan tidak cari dua urusan lagi dengan ke enam partai itu. Semua orang kaget. Itulah permintaan yang sukar diluluskan. Mereka saling mengawasi dan membungkam. Sesudah selang beberapa lama Ciutian bertanya bagaimana kalau mereka yang mengganggu kita. Kita harus bertindak dengan mengimbangi keadaan. Jawab Bukie. Manakala mereka mendesak terlalu keras, kita tentu saja tidak bisa menerima kebinasaan tanpa melawan. Baiklah. Kata Tiat Kuan Tujin. Jiwa kita ditolong Kau Chu. Biarlah kita turut apa yang diinginkan Kau Chu. Saudara dua. Teriak Feng Eng Jiok. Enam partai itu telah membunuh banyak anggota kita, tapi kita pun telah banyak membinasakan anggota mereka. Kalau permusuhan terus berlarut dua, makin lama makin banyak manusia mati. Menurut pendapatku, perintah Kau Chu supaya kita tidak cari permusuhan lagi dengan mereka adalah untuk kebaikan kita sendiri. Semua orang menyetujui pendapat itu dan mereka segera meluluskan permintaan Bukie yang kedua ini. Bukie merangkap kedua tangannya dan berkata dengan suara terharu. Pandangan luas dan hati lapang yang ditunjukkan kalian sungguh dua rejeki umat manusia. Permintaanku yang ketiga adalah supaya kita mentaati pesan mendiang Yoko Wichu yang ditulis dalam surat wasiatnya. Yoko Wichu memesan, supaya siapa yang bisa mendapatkan kembali Seng Hwe Eleng dan mengambil pulang barang peninggalan Kau Chu turunan ke-31 dari tangan Kepang, dialah yang harus diangkat menjadi Kau Chu turunan ke-34. Yoko Wichu juga memesan, supaya sesudah ia meninggal dunia, untuk sementara jabatan Kau Chu dipegang oleh Kim Mo Seong. Maka itu sudah sepatutnya kalau sekarang kita menyeberangi lautan untuk menyambut Chia Hoat agar beliau bisa menduduki kursi Kau Chu sementara waktu. Belakangan barulah kita mencari Seng Hwe Eleng dan mengambil pulang barang peninggalan Kau Chu turunan ke-31. Siapa yang berhasil, dialah yang harus menjadi Kau Chu. Semua orang saling mengawasi. Sesudah kehilangan pemimpin selama beberapa puluh tahun, mereka sangat tidak ingin melepaskan Kau Chu baru itu yang berkepandayan sangat tinggi dan luhur pribadinya. Andai katik kemudian hari Seng Hwe Eleng didapat oleh seorang goblok, apakah manusia goblok itu akan menjadi pemimpin mereka? Syrah mendiangnya Kau Chu ditulis pada 20 tahun lebih berselang. Berbeda dengan keadaan sekarang, kita memang pantas menyeberangi lautan untuk menyambut Kim Mo Seong. Kita memang harus berusaha mencari Seng Hwe Eleng, tapi kalau diangkat oleh orang lain menjadi Kau Chu, kuatir tidak semua orang menyetujuinya. Tapi Buk Ye tetap pada pendiriannya, bahwa pesan Yo Kau Chu harus ditaati. Sebab tak bisa mengubah lagi, maka pada akhirnya semua orang mengiakkan juga kemauan itu. Setelah perundingan beres, Buk Ye segera mengeluarkan perintah untuk menyalakan Seng Hwe Eleng, api suci, dan kemudian, dengan meneteskan darah, semua pimpinan dan anggota Bengkau bersumpah, bahwa mereka tidak akan melanggar peraturan itu. Tak lama kemudian Fajar menyingsing sekonyong-konyong di dalam hutan terdengar teriakan kaget dari seseorang. Siapa itu? Bentak Tiat Kato Jin. Hampir berbareng dari dalam hutan kelihatan berlari dua-dua anggota Ang Sui Kie. Begitu mereka tiba di hadapan Tong Yang Chiang Kie Su Ang Sui Kie, mereka segera melaporkan sesuatu dengan suara perlahan. Apa benar? Tanya Tong Yang dengan kaget. Dengan cepat ia memberi isyarat dengan gerakan tangan dan barisan Ang Sui Kie dengan serentak bergerak, Masing dua anggota menduduki kedudukan Pat Kwa, siap sedia untuk bertempur. Sesudah itu, dengan mengajak beberapa orang, Tong Yang lantas masuk ke dalam hutan. Sesudah mendapat kerusakan besar dalam beberapa kali pertempuran, jumlah anggota Ang Sui Kie tidak cukup seratus orang. Tapi kegagahan tidak berkurang dan kera, Tong Yang mengatur barisannya tetap angker luar biasa.